Hari ini jam 8 malam, Talkative Talking About Otomotif Mengudara kembali bersama saya, Anto Lutano Yang mau ngobrol-ngobrol bersama seorang vlogger kondang Vlogger top otomotif Yang kalau kita sebut namanya pasti semua orang udah tau siapa dia Lama-lama lagi langsung aja kita ngobrol sama Jody Motovlog Apa kabar, Mas Jody? Baik Mas Anto, sampai gimana? Sehat-sehat, Alhamdulillah Ini lagi di rumah atau lagi di jalan nih? Lagi di rumah aja nih kebetulan, lagi santai Lagi santai ya? Oke, gimana MotoGP kemarin? Nonton nggak? Nonton lah, nggak pernah ketinggalan Seru sih, seru sih Yang bikin menegangkan itu yang pembalap dari Yamaha itu Finales tuh Menurut gue juga jadi lebih menarik sekarang MotoGP Karena podcast kan lagi nggak ada kan? Jadi nggak ada yang superior Pemenangnya nggak bisa kita tentuin Biasanya kan Biasanya langsung Kalau ini bener-bener apa ya? Abu-abu lah Bener-bener Bener-bener sampai tikungan terakhir ya Asli Baru kita bisa tau pemenangnya Ngejagoin siapa di MotoGP? Kalau tahun ini lagi ngejagoin dari tim Yamaha juga sih Quartararo Fabio Quartararo Oh Quartararo ya Ya, ya betul Mas Jawares itu sempat bagus tuh kan performanya Dua kali juara Tapi sekarang lagi turun nih kayaknya Lagi naik daun ya? Masih bisa bersaing lah Lagi naik daun ya? Iya Mudah-mudahan aja deh Nanti jagoannya bisa menang sampai akhir musim Mas Jodi suka otomotif sejak kapan ya? Waduh kok ditanya suka otomotif sih dari sekolah ya mas ya Dari dulu itu dari SMP kelas 3 Udah suka sih sama yang namanya motor Apalagi pas menjelang masuk SMA Terus juga karena pengaruh temen-temen di kelas gitu kan Pada main motor semua gitu Yaudah akhirnya keracunan deh Main motor Ini sekolahnya SMA negeri apa SMA balap ya? Wih SMA mau balap kayaknya SMA gak SMA negeri biasa Temen-temen sekelasnya semuanya pembalap Karena kebetulan waktu jaman saya itu Ini sih apa ya Mereka sekolahnya pake motor Karena kan sekolahnya dalam komplek-komplek kebetulan Nah itu deket Nah yaudah daripada dianterin mereka pada inisiatif naik motor gitu Oh oke 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 Ketularan deh main motor Dari motor bebek sih awalnya Dari motor Honda Vario 125cc Iya Tapi kalau yang jaman sekolah itu Dari motor bebek sih mas Dari mebek Vario itu pas mulai vloggingnya Oh Nah waktu itu mulai vlogging dari awal tahun 2016 Yang bikin akhirnya memutuskan untuk nge-vlog terus tuh gimana mas? Sebenernya gak ada target juga sih pas awal mula-mula apa ya Gue nge-youtube itu Jadi bener-bener iseng aja sih Apa ngisi waktu luang Waktu itu juga pas jaman kuliah Ada waktu luang terus ngapain gitu kan Gabut segala macem Terus karena kebetulan suka otomotif Terus juga gue juga orangnya suka nonton video youtube Terus gak apa ya Jadi kepikiran kenapa gak bikin aja gitu kan Konsep motoran tapi di videoin gitu Sambil bahas ya entah itu review motor atau apa Kayak gitu sih awalnya Jadi berawal dari iseng-iseng gitu ya Dari awal tahun 2016 Sampai akhirnya menjadi vlogger otomotif nomor 1 di Indonesia Nanti gak nomor 1 juga sudah kebalam Kalau ngomongin soal motovlog Pasti yang kepikiran pertama adalah Jody Motovlog Karena kalau kita browsing Namanya muncul pertama kali Jadi Alhamdulillahnya sih itu sih Ini sendiri sama youtube Nah kalau di reviewnya Hobinya motor gede dan motor sport Motornya mas Jody sekarang itu Motornya sendiri sekarang apa ya mas Jody ya Kebetulan aku lagi pake Ada motor dari Kawasaki ZX636 Itu CC nya 600 CC Super sport lah Memang gunanya emang buat balap sih Di kejuarannya sendiri juga Motor itu juga masih bersaing Sampai saat ini Itu satu Terus yang kedua juga ada Main Matic juga kebetulan Motor Matic 2,5 CC Yang Maha X-Max Terus juga Yang lagi sering Bener-bener lagi hype nih Itu Kawasaki ZX25R Oh itu berapa CC itu Kalau saya gak tau Itu ZX25R itu Ini lah Apa namanya Sangat hype banget lah Di Indonesia Terutama di dunia ya Karena Motor sport 250 CC Dia satu-satunya Yang menggunakan mesin 4 silinder Waduh kenceng banget tuh Pasti ya Torsinya pasti lebih tinggi dong Dibandingin Kalau kita ngomongin motor sportnya Mas Jody Berarti sering ke sirkuit juga nih mas Untuk belakang terakhir Lagi ya lagi suka Di sentul sih itu mas Sirkuit sentul Ya biasa lah Sama temen-temen Latihan Ya Yang penting Ngebut pada tempatnya lah Ya Nah jadi buat temen-temen indika Yang juga punya Hobi motor sport ya Seperti kata mas Jody Ngebut pada tempatnya Jadi kalau mau ngebut Di sirkuit tempatnya Gitu ya pak ya Ya patungan lah Ya Gak mahal banget Betul-betul-betul Kalau dari berapa banyak motor Yang udah di review Sambil dibawa jalan-jalan Favoritnya motor apa Yang menurut mas Jody Paling keren Ada sih Satu motor yang Sampai sekarang tuh Suka kepikiran gitu Aduh pengen punya gitu Ini mas motor Ducati Oh Gak pasti kalau udah Dengan nama Ducati itu Pasti langsung Wah Langsung tuh Ini Ducati tipe yang mana nih Yang sport sih Pasti Yang Panigale Yang Panigale ya Iya itu kan Terus dinaikin juga Aduh sensasinya Gitu ya Gak sebut Auto ganteng lah Auto ganteng Sudah lah Lain-lain Lain di Instagram Nah ini Ini gosipnya Nanti bulan September Ducati mau launching Panigale nih Panigale V2 Dua silinder Wah Jadi yang sekarang Udah ada kan Panigale V4 Wah gila Jadi nanti Ditunggu aja Kabarnya Dari Carumnya Ducati Baru tau Mantap nih Ya Ya mungkin nanti Sebagai Motovlogger Juga mungkin Nanti akan diundang nih Mas Jody Motovlog Amin ya Mungkin Ducati Orang Ducati Indonesia Dengar ini Amin Amin Diundang nih Tadi kita udah denger Mas Jody Nyebut Ducati Selain Ducati Apalagi nih Top 3 motor Yang pengen banget Ada di garasi rumah Aduh impian ya BMW 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 yang Tipe Yang tipe GS Itu motor adventure Paling mutakhir lah Nah apa kelebihannya Dibandingin Motor tipe adventure Yang lain Karena namanya juga sih GS itu Kalau Untuk motor Orang yang suka touring ya Orang denger nama GS aja Udah langsung Wah ini Udah motor touring Yang sudah keliling dunia Sana sini Gitu Plus lagi BMW Siapa yang gak tau BMW Oh Oke Ngerasa Pratenya tersendiri aja sih Mas Selain memang motornya canggih Dan mahal juga sih Aduh Nah terus Satu motor lagi ya Pak Tadi udah Ducati Pandigale BMW GS Dan satu lagi Satu lagi Ini sih Yaudah yang bener-bener Apa namanya Gue nanti-nantiin itu Waktu Jamannya yang Tadi gue bilang ZX25R Ya paling itu aja sih Oh ZX25R Iya Soalnya Itu motor tuh Rumornya tuh Umurnya 8 tahun mas Dari 2012 Rumornya Terus gak nyangka Aja di tahun 2020 Beneran dikeluarin Terus sama Kawasaki Jadi Itu kalau bagi yang Nerd motor sih Waduh Oh Kayaknya Hype Mesti dipunya deh Kayaknya Kalau pecinta motor Soalnya bener-bener Ya apa ya Emang Masterpiece sih Ibaratnya kayak Motor legend Tapi di remake lagi gitu Naik kayak gitu Kurang lebih Oh oke Jadi buat temen-temen Indika Tadi udah denger sendiri ya Mas Jody pengen Punya top 3 motor Amin Amin Semoga Semoga Tercapai cita-citamu Baru satu lah yang penting Baru satu lah ya Oh sisa dua Oke Nah selain Selain motor Peridaman Ini katanya juga Mas Jody suka Koleksi helm Ya Ini berapa banyak Koleksinya Sampai Sampai ada yang harganya Sampai puluhan juta juga gitu Iya ada Coba ceritain buat temen-temen Indika FM Jadi dulu tuh Pas emang lagi Seneng-senengnya main motor Suka tuh Kayak nabung-nabung Buat koleksi helm Helm-helmnya itu adalah Helm-helm yang dipakai Buat balap Yang dipakai di MotoGP Pokoknya yang tipe Paling tertingginya Tiap brand Dulu tuh Sepertinya Atau masing-masing dari Merah Cuman Sekarang udah Udah pensiun mas Udah ini Yang penting udah pernah ngerasain Paling banyak itu pokoknya Total-total Ada kali ya Kalau totalnya sih 25an ada 25 helm 25 helm Iya Jadi Jadi itu kan helm itu dipakai Untuk Beda motor Beda Jalanan Iya kan Gitu Tergantung bot aja sih Tergantung bot Harisnya mau pake ini Haris rasa mau pake ini Dulu gitu sih Orangnya gitu Jadi tiap hari Ganti-ganti helm Sekalian nyobain kan Rasanya kan beda-beda tuh Tiap helm Iya Paling gitu lah Jadi komplit dari yang Half face Full face Motor cross Semua komplit ya 25 helm ya Iya Luar biasa Termasuknya helm bonusan Bonusan beli motor TRX Nah itu helm-helmnya masih ada semua Atau mulai ada yang dikasih ke orang Dijual Sebagian besar udah dijual sih mas Oh dijual Udah cukup lah Udah ngerasain Yang penting punya banyak helm gimana Soalnya lama-lama ruangan makin sempit nih di kamar Tapi helm itu adalah salah satu Peralatan berkendara motor yang paling utama Betul Jadi teman-teman Indika Jangan dah Pak Setiap berkendara motor Harus lalu wajib menggunakan helm Mau dekat mau jauh Pak helm Sekarang ini Mas Jody kan punya HD supply apparel Iya Itu boleh ceritain gimana Awalmu asalnya Terus kemudian perkembangannya Terus produk apa aja yang dibuat Jadi asalnya itu HD supply apparel ini Memang Apa ya Sebenarnya Awalnya itu Dibikin Hanya sebatas Untuk merchandise Bagi para follower aja sih mas Awalnya begitu Cuman ngeliat kayak Antusiasme dari follower Terus juga Dari apa namanya Perkembangannya tersendiri juga Kayak Misalnya bikin Satu baju Langsung sold out Sold out gitu Alhamdulillahnya sih ya Iya Jadi Langsung Kenapa gak kepikiran Untuk dijadikan brand gitu Brand apparel gitu Dan alhamdulillahnya juga sih Sampai sekarang masih survive Dan masih banyak juga Peminatnya Cuman ya itu Apa namanya Modelannya musiman Modelannya musiman Jadi kalo misalnya gue lagi mood Misalnya Gue pengen bikin baju ini ya Yaudah Jadi bikin tuh Langsung bikin Misalnya Banyak seribu piece Yaudah Abis Kalo episode habis Udah kelar Gitu Jadi Tergantung mood sih mas Gak yang tiap bulan Bikin 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 Gitu Enggak sih Jadi Ada musimnya lah Oh gitu Hanya kaos aja Atau kemudian juga ada rompi Atau Selana panjang Ada kaos Ada jaket Ada tas juga Ada tas juga Terutih juga nanti Yang terbaru ada nanti balak lava Ya kan Yang buat Namanya Di kepala Buat ini Masuk lembakin gampang Nanti juga ada Manset Soalnya anak motor juga suka pake Manset segala macem Betul Betul Anak muka Gak mau item ya Iya Jadi kalo misalnya Orang mau jaketan Dia kan pake Manset tuh Betul Jadi pake kaosan Manset Sama nanti Rencananya mau bikin Jaket motor Yang beneran Apa namanya Proper gitu Cuman Nantilah Ini kan sekarang lagi Jaman pake masker Gak bikin masker juga mas Kalo itu sih udah wajib ya Udah bonus itu Udah bonus Karena itu gak dijual Itu bonus itu Bagus-bagus Gak terasa Kita udah ngobrol Udah hampir satu jam Di talkative Iya Terima kasih banget Buat mas Jody Nah satu lagi Pertanyaan nih mas Jody Rencana kedepannya Dari Jody Modo Vlog Apa ya Yang mungkin bisa di-share Ke teman-teman Indika Apakah mau kasih pesan-pesan Atau sharing pengalaman Ya untuk rencana kedepan Spesial untuk Indika FM nih Bocorannya Paling nanti Akan lebih banyak touring Touring Terutama keliling Indonesia Bahkan keluar negeri Tapi Dengan campaign yang Apa ya Positif lah Intinya bisa Menguntungkan orang banyak lah Dan Disini juga gue pengen Bikin campaign touring Yang aman dan nyaman Dan pastinya tidak Merugikan Atau membahayakan Baik untuk diri sendiri Maupun orang lain Itu satu Terus yang kedua Ya paling akan fokus juga Di Ya video review motor Karena kan perkembangan Otomotif roda 2 juga Gak akan ada habisnya Jadi akan selalu update juga Dan Untuk pesan-pesan Kepada Pendengar dari Indika FM ini Paling Ya kalau motoran Jangan lupa Pakai lem Pakai jaket Untuk keamanan Pribadinya Lalu Ya safety ride aja lah Jangan ngebut-ngebutan Kalau mau ngebut di tempat yang benar Dan pastinya Ya Ya udahlah Itu aja sih mas Itu aja ya Soalnya Paling itu aja sih Pesan-pesannya Ya Itu bagus banget pesannya Terutama yang safety campaignnya Pada saat touring ya Semoga nanti Dengan touring Dengan touring dan safety campaign ini Bisa menyebar Vibe positifnya Kepada seluruh riders Di Jakarta Jawa Dan di seluruh Indonesia Bahkan dunia gitu ya Oh iya Betul Mudah-mudahan Semua pendengar Indika FM Termasuk para pemangku kepentingan Juga mendengar Cerita talkative Malam ini Bersama Jody Motovlog Dan juga pesan-pesannya Bahwa semua Dalam berkendara Harus selalu wajib menggunakan helm Dan juga Kita akan mengkampanyekan Tentang safety Di jalanan Betul Amin Amin Terima kasih banyak Untuk Mas Jody Motovlog Yang sudah mau gabung Untuk ngobrol seru bareng saya Antara Di talkative hari ini Buat teman-teman Indika Yang ketinggalan obrolan seru barusan Kamu bisa cek di Youtube-nya Indika FM Dan dengerin Di podcast-nya Melalui apps Indika FM Atau www.indikafm.com Seperti biasa Kita ketemu setiap hari kami Jam 8 sampai jam 9 malam Cuma di Indika FM Saya Anto Lutano pamit Sampai berjumpa minggu depan See you Sampai jumpa di video Selamat menikmati